Siapa disini kalo lagi makeup suka skip concealer? Karena gak tau mau ditaruhnya tuh dimana dan gimana cara pakenya So, kumpul disini karena aku bakal bahas kesalahan apa yang biasanya dilakukan Waktu menggunakan concealer dan gimana cara mengatasinya Tapi seperti biasa, sebelum aku bahas videonya, aku mau nyapa kalian dulu Khususnya yang baru aja mampir di channel ini Welcome, nama aku Karissa Kalo misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe Nyalin lonceng notification dan follow aku juga di Instagram Concealer adalah item makeup yang berperan penting untuk menutupi noda hitam Dan juga warna kulit yang gak merata Kalo misalnya kita mempunyai kondisi kulit yang kemerahan, ada freckles, dark spot Kita bisa menggunakan concealer untuk menetralkan kondisi kulit kita Dan membuat makeup menjadi lebih flawless Tapi gak cukup dengan memilih produk concealer yang tepat untuk kulit Kita juga harus ngerti gimana cara pemakaian concealer yang tepat Karena tujuan dari concealer adalah untuk meratakan ketidaksempurnaan warna di kulit Tapi kalo misalnya kita salah penggunaannya, bisa-bisa warna kulit kita itu malah ditibelang Jadi ini dia beberapa kesalahan yang mungkin tanpa disadari kita sering lakukan Waktu kita menggunakan concealer Kesalahan pertama adalah mengaplikasikan concealer dengan menggunakan jari Sebenernya sih gak gitu salah-salah banget sih Cuman kadang-kadang kita itu lupa kalo misalnya jari kita itu mungkin udah tercampur dengan makeup yang lain Sehingga waktu kita mengaplikasikan concealer menggunakan jari-jari kita Ada warna yang ikut tercampur Nah sebaiknya kita bisa menggunakan foundation brush dengan permukaan datar dan ujung yang halus Supaya concealer kita itu lebih blend in ke wajah Kesalahan yang kedua adalah gak memperhatikan urutan pemakaian Kalo misalnya ditanya kapan sih waktu pemakaian concealer sebelum atau sesudah foundation Ini memang pertanyaan yang jawabannya itu gak ada jawaban yang lebih bener satu sama lain Karena pemakaiannya itu harus disesuaikan untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan Kalo misalnya kita menggunakan concealer untuk menyamarkan mata panda atau lingkah hitam pada mata Kita bisa menggunakan concealer sebelum foundation Ini akan membuat warna mata menjadi lebih merata sehingga gak terlihat belang waktu kita aplikasikan foundation Tapi kalo misalnya ingin menutupi jerawat atau kulit yang kemerahan Kalian bisa menggunakan concealer setelah foundation Kesalahan yang ketiga adalah memilih warna concealer yang salah Nah ini tuh sering banget terjadi ya kita itu kalo beli concealer itu salah pilih shades warna Dan bahkan banyak juga yang menggunakan satu tone untuk seluruh produk makeup Mulai dari concealer, foundation, sampe bedak Padahal ini tuh ternyata salah loh Karena kalo misalnya kita salah milih warna concealer, ini bisa membuat wajah kita itu terlihat pucat atau bahkan belang Kalo misalnya keperluan kita itu untuk menutupi noda hitam pada wajah Kita bisa memilih concealer dengan warna atau shades yang hampir sama dengan tone kulit kita Kita bisa menggunakan concealer dengan warna kuning atau peach Kalo misalnya gak nemu, kita bisa menggunakan concealer dengan warna atau shades yang satu tingkat lebih tinggi Atau lebih terang dibandingkan dengan kulit kita Nah kalo misalnya kalian bertujuan untuk menutupi bekas jerawat atau kulit yang kemerahan Kalian bisa memilih concealer dengan warna hijau Biasanya penyebutan concealer yang berwarna seperti ungu, orange, atau hijau itu istilahnya skin corrector ya Kesalahan yang selanjutnya adalah melewatkan primer Hal ini dilakukan karena primer itu bertugas sebagai dasar atau alas Yang membuat seluruh produk makeup menempel sempurna pada kulit Dengan primer juga kita bisa membuat makeup itu lebih tahan seharian Jadi pastikan kita selalu menggunakan primer sebelum kita mengaplikasikan makeup So itu tadi beberapa common mistakes yang biasa kita lakukan saat menggunakan concealer Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian Jangan lupa untuk like dan share dan juga tungguin video-video aku yang selanjutnya Thank you so much for watching, I'll see you on my next video Bye 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 Terima kasih.